Halo cuy, ketemu lagi bareng gue Daniel Seperti biasa, kalian jangan lupa makan Karena makan itu untuk kesehatan kita Biar kita tidak kosong, kita tidak masuk banyak penyakit Apalagi sekarang kasus virus corona Oke cuy, kali ini Gue akan ngebahas Cara modifikasi dengan budget minim Di motor Kawasaki W175 Yang memiliki hasil yang akan memuaskan Kalian semuanya Nah, kali ini gue akan ngebahas Tentang aksesoris atau part apa saja Yang akan dipasang di Kawasaki W175 Dan gue akan mengulas semua harga Aksesoris yang dipasang di Kawasaki W175 ini Jadi, buat teman-teman Tonton terus channel kita dari awal sampai akhir Sekarang kita mulai ngebahas Aksesoris apa saja yang dipakai Dan kita ulas harga-harganya Oke cuy, lanjut, masuk Elabor, elabor, elabor Oke cuy, kita akan mulai bahas Aksesoris atau part apa saja yang dipasang di Kawasaki W175 ini Kita mulai dari setang Setang kita menggunakan YT Warnanya krum Kualitas sama Seperti kualitas bawaan setang Kawasaki W175 Nah, boleh kita lihat produk barunya Disini, yuk Mr. Misri Oke Ini kita kenalin namanya Misri Sebagai Penjaga toko Yang dimana Dia akan melayani semua teman-teman Konsumen Yang langsung datang ke jadul motorshop Untuk membeli aksesoris Apa saja yang ada disini Nah, ini setang yang kita pasang Kita menggunakan produk AJMP Yang dimana produk ini sangat bagus sekali Kurumannya kuat Nah Kenapa gue pakai ini? Karena dari pihak konsumen Dia pengen setangnya itu lebih tinggi Karena biar nyaman Posisi dia orangnya gede Posisi bawaan W175 Kan setangnya itu cukup pendek Nah Dia pengen menggunakan setang cukup tinggi Dan emang kita konsepannya itu adalah Simple Tracker Yang dimana setang ini sangat cocok sekali Nah, kita tanya nih harganya nih Ke Mr. Misri Mr. Misri Berapa nih harganya nih? Sangat murah coy Berapa? Cuman harganya Rp 90.000 Lu bisa dapat setang YT Oke Yang tadi dijelasin sama teman gue Dia ngejelasin Ini harga setang Untuk satu piece nya Rp 90.000 Cuy Oke Selanjutnya kita akan ngebahas Apa lagi? Nah Ini dia cuy Sepion Jadi Sepion ini kita pakai Aftermarket Dia bahannya CNC Warna hitam Oke Kita tanya sama Mr. Misri Barangnya mana nih? Oke Oke cuy Barangnya seperti ini Jadi kalian bisa dapatkan Produk ini di kita Udah berikut Baut Dan kunci L Oke cuy Nah produknya seperti ini Ini spionnya Ini baut-bautnya Dan kunci Lnya Dan dapat kunci Lnya langsung Jadi kalian bisa langsung pasang sendiri Kita tanya nih Harganya berapa? Berapa nih Sri? Cukup murah Buat kantong-antong anak pelajar Hanya Rp 250.000 cuy Oke Yang tadi udah dipasang Teman-teman kita Ini harga sepion Sepasangnya Rp 250.000 Oke Kita pasang lainnya lagi Selain setang dan sepion Kita pasang handgrip Nah ini handgrip Kita pasang Warna coklat Dia pengen sama dengan Warna joknya cuy Nah Oke cuy Kita tanya nih Ke Mr. Misri nih Ini harganya berapa nih Handgripnya Ayo lanjut Oke ini dia produknya Produknya Ini akumat Merek Willwood Yang dimana Handgrip ini Cukup nyaman sekali cuy Nah Cukup nyaman Dan Kita penasaran nih Kualitasnya bagus Dipakainya nyaman Harganya berapa Berapa nih seri Murah sangat ini Hanya Rp 40.000 Oke cuy Murah sekali ya cuy Rp 40.000 Jadi teman-teman Bisa pasang sendiri lah Gak perlu diajarin Masa masuk-masa kayak gini Gak perlu diajarin Ini sangat bagus sekali cuy Oke Handgrip kita sudah bahas Apalagi nih Oke Nah disini lagi cuy Kebetulan speedometer Masih bawaannya Kawasan gue 175 Karena Salah pemilik Cukup speedometernya Ini aja Oke kita lihat speedometernya cuy Baru 16 km Nah ini motor Baru turun Dari dealer Langsung turun ke sini Setelah setang Apa yang kita Ganti lagi Nah kebetulan Kita ganti Headlamp Ini batok Masih bawaan Kawasan 175 Cuman Lampunya kita pakai Damaker string Nah Dimana Damaker ini Sangat fokus Tercukup terang Di jalanan Mau cukup lagi Sangat terang Seperti itu Nah teman-teman Masih penasaran Barangnya seperti apa Harganya berapa Kita tanya Atau bisa menisri Wow udah disiapin nih cuy Nah ini dia Ini Damaker string Nah kita buka Ini masih baru Gak apa-apa lah Kita lihat dulu Biar teman-teman tau Jadi Disini Ada beberapa LED Yang dimana Ini fungsinya Sebagai lampu senja Dan Lampu sen Nah ini lampu dekat Kalau misalnya kita pecat lampu jauh Di antara tiga ini Akan menyala Tiga dan di atasnya Akan menyala Itu bahkan Menimbulkan lampu jauh Nah teman-teman pasti penasaran nih Barang sebagus ini Harganya berapa Mudah-mudahan Tidak terlalu mengurah kantong kalian Oke kita tanya langsung Berapa nih siri Harga dengan Satu juta Oke teman-teman Sudah tidak penasaran Harga untuk demaker ini Adalah Satu juta rupiah Oke Sangat bagus Sangat cocok Karena ini diameter Adalah tujuh in Dia bisa langsung masuk ke Batok Kawasaki W175 Emang ada beberapa perlu Yang harus kita setting Seperti itu Titik-titik Pemasangan Di ring Batok ini Demaker Wow Nah istimewa Oke jadi kita bahas yang lainnya Setelah Masang demaker Demaker ini Sangat Cocok sekali Buat Kawasaki W175 Tapi Pemasangannya itu Perlu ada yang harus dirubah Dari arus Arus motor Kelistrika Seperti itu Nah Jadi teman-teman Setelah masang Demaker ini Apa aja yang perlu kita ganti Salah satunya adalah Holder sebelah kanan Oke cuy Nah ini holder sebelah kanan Kenapa kita ganti Karena disini ada Fungsional untuk lampu senja Nah kalau holder bawaan Kawasaki W175 Itu tidak ada Buat lampu senjanya cuy Saklar buat lampu senjanya Makanya kita ganti Punya KLX Nah ini barang produknya Kawasaki W175 Kawasaki KLX Dia baru kita pakai yang original Nah kita buka harganya ini adalah 140.000 Kalian bisa dapatkan di dealer-dealer Yang ada di kota anda Oke cuy Setelah dari holder Kita akan bahas Untuk lampu sennya cuy Selanjutnya adalah Sen grill Nah sen grill ini Buat teman-teman Ini sangat cocok Di Kawasaki W175 Kenapa kita pakai Sen grill ini Karena permintaan dari konsumen Karena nanti Lampu stopnya pun Lampu stop grill cuy Nah Buat teman-teman Pasti penasaran Berapa nih harga Lampu sen dan lampu stopnya Oke kita langsung Tanya ke mister-mister Nah Ini cuy Seperti ini Lampu sen yang kita gunain Kita buka Barangnya seperti apa Lampu sen ini Bahannya CNC Ya aftermarket Untuk harga Nah kita langsung Tanya aja cuy ya Berapa mister-mister Harga 2 biji Hanya Rp55.000 cuy Oke cuy Buat teman-teman semua Ini harga Di angka Rp55.000 Untuk per 2 biji Jadi Bila teman-teman Buat untuk 1 unit motor Berarti butuh 4 biji Berarti jumlah Untuk 4 biji itu Adalah Rp110 cuy Oke Nah Setelah lampu sen Kita lihat Lampu stopnya cuy Nah ini cuy Lampu stop Bisa pakai Terusnya sih merek Gorilla Cuman disini Nggak ada Samplean-samplean Gorilla cuy Dari mananya Gorilla ya Ini grill ke Gorilla cuy Oke Nah ini lihat Nah ini dia cuy Lampu stopnya Dia Bukan bolham Dia LED Nah susah ya kelihatannya Pokoknya Saat nyala Ntar kita tes Nyalanya seperti apa Kalau di rem itu seperti apa Kalau di lampu malam itu seperti apa Fisiknya Kenapa dibilang lampu stop grill Karena ada grillnya nih cuy Warna hitam Bahan CNC Napter market Nah Pasti teman-teman Bakal penasaran nih Harganya berapa Seperti biasa Seri Harganya Murah cuy Hanya 130 ribu Oke cuy Nah Jadi Teman-teman bisa dapetin Produk ini Dengan harga 130 ribu Di toko kami pastinya cuy Oke Setelah lampu stop Kita lihat Apalagi Apalagi nih Yang dipasang Di Kawasaki W175 Oke cuy Disini Kita pasang Itu Sepakbor Depan Belakang Nah Sebelum kita bahas Sepakbor Saya ketinggalan nih cuy Saat pemasangan lampu sen Dudukan Itu kan Bawaannya Kawasaki W175 Posisi Lampu sen itu Ada di dudukan Lampu stop Di bagian belakang Di atas Sepakbor cuy Nah Ini Saat kita modifikasi Lampu sen Kita pindahkan Di samping Jok Di belakang Sock blacker Nah Karena ini Sock blacker Kita menggunakan Sock blacker Tabung red Kita kasih jarak Karena Dudukannya ini Kita bikin Huruf L Yang dimana Jarak ini L ini Untuk Menghindari Benturan Dari Sock blacker Kita kasih jarak Seperti itu Nah Untuk dudukan sen ini Kita bikin sendiri cuy Dari bahan plat Kita bolong-bolong Kita posisikan posisinya Kita pasang baut disini Bolongan disini Untuk dudukan lampu sen Dan kita tempelkan ke Baut dudukan joknya cuy Nah Seperti ini produknya Oke Lanjut Di Sepakbor belakang Dan Sepakbor depan Nah Sepakbor depan Seperti ini Nah Sepakbor depan Pemasangan Seperti ini Kita bikin dudukannya Bikin dudukan Untuk Mengikat Di Sock blacker Yang dimana Fungsionalnya Ya Penahan Sepakbor Biar lebih kuat Nah Buat teman-teman Biar gak penasaran Kita lihat Langsung produk awalnya Seperti apa Dan harganya cuy Oke cuy Lanjut ke mister misteri Saya tanya misteri-misteri nih Sepakbor seperti apa Nah Buat teman-teman Kita hanya menyediakan Sepakbor ini Seperti ini cuy Ini sepakbor bagian depan Ini sepakbor bagian belakang Nah Pertanyaannya Apakah sepakbor ini bisa langsung dipasang Saya jawab Tidak bisa Ini hanya Bahan dasarnya Nah Untuk bahannya ini Kita menggunakan galvanis Ini produk massal Yang udah kita jual Nah Untuk harga Berapa nih Kita tanya langsung ya Ke misteri-misteri Oke siri Berapa nih harga sepasang ini Murat cuy Sepasang hanya 70 ribu Nah Gila kan cuy Nah disinilah kenapa Kita bahas Modifikasi Dengan budget minim Dengan tampilan Keput mewah Tapi Buat teman-teman Dia 70 ribu Sepasang Ingat Ini tidak langsung bisa Dipasang Atau PNP Di kawasan-kawasan 75 Ada beberapa Yang harus kita tambahkan Seperti Dutukan depan Yang barusan kita jelaskan Dutukan depan Yang dimana Untuk Mengikat di shock blacker Seperti itu Dan untuk Di bagian belakang Sepakbor ini Ada beberapa Yang harus dirubah Seperti disini Ini nanti bakal kita potong Kita rubah Setelah itu Semua dudukan sudah Sesuai dengan Carakter motornya Baru kita dempul Kita cat Yang dimana Hasil sepakbor Depannya itu Jadi warna hitam Dan halus Seperti ini cuy Nah jadi buat teman-teman Ada prosesnya Kalian bisa kerjakan Di tempat kalian masing-masing Di bengkel yang terdekat Di kalian Dan cari Buka cat yang cukup bagus Biar hasilnya pun Maksimal Oke Nah kita lihat nih Saat pemasang sepakbor belakang Seperti apa Tegukannya dimana aja Kita langsung lihat Di kondisi motor ini Oke cuy Kita bongkar joknya Oke cuy Kita buka joknya Seperti apa Sepakbor belakang Ada rubahannya Nah Disini ya cuy Disini Kita rubah Tekukan Dan disini ada potongan Dan kita Elas lagi Dan kita bolongin Beberapa titik Untuk pengikat Di rangkanya Seperti ini Disini Dan disebelah kanan Oke cuy Nah Jadi posisinya Adalah seperti ini Ada Kita bolongin Di bagian belakang dua Depan dua Di tengah dua Oke cuy Nah cukup simple ya Jadi teman-teman Bisa dikerjakan Di tempat kalian Kalau emang kalian Posisinya ada di Jauh dari kita Dari luar kota Seperti itu Dan buat teman-teman Yang di dalam kota Bisa langsung merapat disini Bisa beli Dan bisa kita jelaskan Atau bisa pasang Di tempat kita Oke cuy Selanjutnya kita bahas Di part selanjutnya Oke Kita lanjut ke Part selanjutnya Yang dimana Ini ada Engine guard Yang fungsionalnya Adalah menahan Punceratan air Tanah Pasir Batu Gak mungkin uang Ataupun Pakaian-pakaian Gak mungkin lah Karena pasti ada di bawah Adalah Batu Pasir Tanah Hujan Nah ini cukup bagus Sekali cuy Cukup bermanfaat Untuk melindungi Mesin kita Bagian bawah Dia tidak terlalu Kotor Dan Tidak Cepat rusak Posisi bidang luarnya Teman-teman Bakal pasti Penasaran nih Berapa sih harganya Dan cara pemasangan Seperti apa Oke Untuk harga Kita langsung tanya Ke mister-missy Seperti biasa Mis Enjin kat mana nih Oke Nah ini cuy Ini produk Udah jadi Di toko kami Kalian bisa dapatkan Bentuknya seperti ini Ada pun yang kotak Nah kita Liatin yang Kita pasang Bentuknya seperti ini Ada berapa Bolongan Untuk udara Seperti itu Dan disini Ada pengikat Pengikat Yang dimana Ini fungsinya adalah Untuk Mengikat Plat ini Di bagian Mesin dan rangka Yang ini Kita pasang Di bagian depan Yang ini Di bagian bawah Yang Dimana Dua baut ini Posisinya ada Di Baut Dekat rangka Dan dipasang Disini Satu Dan satu Dipasang Disini Seperti itu Nah Bisa kita Lihat langsung Di Posisi Motornya Oke cuy Oke Nah Ini dia Tadi gue bilang platnya Posisinya ada disini Kita pasang Baut Dan Kita sangkut Di dudukkan bagian Mesin bagian depan Salah satu Ada Di atas Dan bagian belakang Itu Kita pasang Di tengah baut Sama di Frame bagian belakang Sini ada Dada baut Baut ini Aslinya Penyangga mesin Kita buka Dan kita pasang Simple kan cuy Simple banget kan Nah Jadi teman-teman Udah sekali Cara pemasangannya Dan untuk harga Di angka berapa Mister-Mister Hanya Seratus ribu Cuy Jadi Buat teman-teman Sudah tahu Harga Berapa sih harga Ending guard ini Hanya Seratus ribu Cuy Jadi Buat teman-teman Bisa langsung Order Kita Selanjutnya Kita akan Ngebahas Pancelnya Adalah Sock blacker Belakang Nah Buat teman-teman Sock blacker Belakang Kita gunakan Sock blacker Red it Yang dimana Sock blacker Ini cukup bagus Tampilannya Dan Suspensinya Sangat Bagus Sekali Cocok Sekali Buat Kawasaki W175 Nah Bawaan Aslinya Sock blacker Ini ukuran 32 cm Kita pasang Di ukuran 30 34 cm Nah Buat teman-teman Sock blacker Ini ada Tiga varian Warna Ada warna Silver Hitam Got Hitam Dan Merah Hitam Nah Untuk Teman-teman Harganya Berapa Kira-kira Seperti biasa Kita Sri Wey Sock blacker Ini dia Sock blackernya Kita pake Produk Fit Nah Disini Ini ada Ribonnya Gak sih Ada ya Ada Ini bener-bener Angin Suspensinya Gak kuat Tapi gue gak kuat Nih Sri Bisa gak Sri Gak kuat Bukan air kules Ya Oke Nah Ini teman-teman Sock blackernya Biasanya Setiap pembelian Sock blacker ini Mendapatkan Stickernya Serga produknya Dan tambahan Bosing Yang dimana Bosing ini Untuk tambahan Di Bosing Atas atau bawah Bila mana Ukurannya Tidak sesuai Kita bisa tambahin Atau Tidak perlu dipake Tidak apa-apa Asal Kalau mau dibuang Tetap ya Ingat buang sampah Pada tempatnya Ditong sampah Nah Pasti teman-teman Penasaran nih Harganya berapa nih Tadi sempet gue kasih tau Apa belum ya Nah Enaknya kita langsung tanya Sri Sri Berapa nih Sepasang nih Sri Murat Seperti ini nih Sri Sangat murah Hanya 450 ribu Wow Harganya cukup sangat Terjangkau ya Buat di kantong-kantong pelajar Apalagi di kantong-kantong Berdasi ya Tapi Untuk harga segitu Dengan kualitas Seperti apa Wah Sangat istimewa Kalian bisa langsung coba Kalau kalian merasa Tidak puas Bisa tanya ke kita Gak mungkin Karena kita sudah menjual Sudah cukup banyak Dan belum ada Pernah komplain Untuk shop ini Seperti ini Harga murah Kualitas bagus Tapi kuat Nah bukan air kules Oke cuy Kita lanjut nih Pat apa lagi Yang akan dipasang Di kawasan Selain shop backer Nah disini Nah Oke cuy Kita pasang Kenal potnya cuy Nah ini Kenal pot Full stainless Dari belakang Sampai belakang Full system Nah ini Rampot Sangat cocok Dia PNP Di kawas Aki W175 Dan Suaranya pun Cukup bagus Cukup ramah Tapi jangan digeber-geber Ya di depan kuping Udah Palang cuy Oke Nah Teman-teman Bisa langsung tanya Ini Harganya berapa Nah buat teman-teman Bisa langsung kita Toil aja ya Ke Mister-mistri Barangnya seperti apa Dan harganya Berapa Yuk Tadi ngepas kenal pot Nah oke cuy Ini dia kenal potnya Ini full system ya Full system Free flow ya Suaranya Unboxing 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 Kayak di teman-teman lain Ini full system Dari depan sampai belakang Kita pakai stainless Disini ada cover Ya Wih Istri ini mah kebalik Ya buat teman-teman Jangan contohnya Pemasangan ini kebalik nih Masa dudukannya di belakang Seharusnya di atas Oke kita gak apa-apalah Bisa kita bongkar Sistemnya bongkar Dari sini ada pair Kita tarik Kita putar lagi Nah disini ada pelindungnya Dimana pelindung ini Untuk menahan Badan kita Apa sih Organ tubuh kita Seperti kaki Yang nempel di kenal pot Biasanya sangat bahaya ya Apalagi Yang biasa bawa Keluarganya Istri Anaknya Atau jangan bawa janda aja ya Yang penting jangan bawa janda ya Nah oke Ini Sangat fungsional banget Dan kita cek nih harganya nih Kemister Istri Berapa nih kira-kira nih Kenal pot bagus kayak gini Plus stainless lagi Sri Mula cuy Lo liat nih Dari ujung Sius Nyampe ujung Stainless 500 ribu Hah cuy Dengar kan Harganya berapa 500 ribu Tapi inget Sri Kalau jual Nanti Masang aja seperti ini Yoi Ini kebalik nih Suara-suara di atas dong Ini harus diganti nih Gue pengen ngundurin diri Amat caranya kayak gini Coba diganti Emas ini keren kali ya Emangnya toko emas cuy Oke cuy Tadi ada penjelasan dari Mr. Missy Berapa nih harganya Dan kualitas seperti apa Nah Selanjutnya kita cek nih Kualitas Selanjutnya kita cek Apa aja yang dipasang lagi Disini Kita lihat Kita udah ngepas Setang Sepakpor Lampu stok Lampu set Nah Poin pentingnya ada lagi Kita ganti Kaki-kakinya Poin pentingnya Ada lagi satu lagi cek Di bagian bawah Sangat kelihatan banget ya Dimana Roda ini Kita ganti Bannya Menjadi Ban semi-trill Nah ini dia Ban semi-trill Roda ini Pelek Dan jari-jari Masih bawaan Kawasaki W175 Tapi kita ganti Bannya saja Ban dalam Dan ban luarnya Nah Ban disini Kita pakai Ukuran 130 Per 17 Dengan merek Swallow Ini tubeless Cuman Ini ya Posisinya ada Di pelek jari-jari Jadi kita pasang Ban dalam Ini bagian belakang Nah kita lihat Bagian depan Ukurannya berapa Nah Bagian depan Kita pakai 120 Per 80 Ring 17 Dengan merek Sama Swallow Dengan tipe SB117 Oke cuy Langsung Kita tanya ke misty Berapa nih Harga ban Yang kita pakai Untuk ban depan Belakang SB117 Ukuran depan 120 Dan ukuran belakang 130 Nah ini dia Manusianya nih Seri Untuk harga ban depan Ini Ban depan ini Dan ban belakang Harganya berapa Seri Murat cuy Ban depan itu Ukuran 120 Per 80 Itu harganya Berapa 30 Itu untuk depan Belakang itu Seri Tidak dong Oh depan aja Depan aja Untuk ukuran belakang itu 130 Per 80 Bro Itu harganya 395 395 Oke cuy Itu hanya untuk ban luar Bro Oh ban luar Untuk ban dalamnya itu Seri Ban dalamnya Depan belakang Untuk satu Itu harga 50 ribu Kalau depan juga Sama aja Merek Merek ban dalamnya Apa itu Seri Swallow cuy Udah Jadi Berarti Tadi harga ban depannya Itu 340 340 Sama ban belakangnya 365 365 Berarti Jumlahnya itu 715 Ditambah ban dalam Berarti Jadi jumlahnya itu 815 Bener gak tuh Seri Nah Selain ban Swallow ini Lo ini nyediain apa nih Seri Banyak Untuk ban Kawasaki Jadi bisa pakai ban Zeneus juga ya Seri Zeneus bisa Kalau pakai Corsa Cross S Bisa Oke Klasik bisa Bisa juga Bang Sangat bisa Ini Wiro Wiro S212 Oke Nah ini buat Tahun apa nih Seri Ini buat tahun 170 Oh 170 Sama grand Oke Let's read Thank you ya Oke Tadi penjelasan Dari temen gue Masalah harga Ban luar Dan ban dalam Berapa Itu totalnya 815 Kurang lebih Disitu Kita sudah Cukup menjelaskan Semuanya Cuy Dari Sepion Setang Handgrip Lampu depan Sama sepak Berpan belakang Nah ada pun Pat-pat tambahan Yang kita bikin Sendiri Cuy Seperti Nah sini Nah ini Cuy Nah ini Adalah Dudukan plat nomor Oke Kita lihat Dari depan Nah Dudukan plat nomor Ini Cuy Kita bikin Dari plat Sistemnya Cuman Duduk Di Baut Segitiga Bawah Cuy Baut Segitiga Bawah Nah ini Buat dudukan Plat nomor depan Udah itu Dudukan Lampu sen Depan Kita taruh Di Baut Segitiga Oke Cuy Di Baut Segitiga Nah Posisi Seperti ini Cuy Nah kita Motif Kasih Bolongan Nah itu aja Cuy Dan Berapa sih Seri Oke Cuy Untuk lebih jelasnya lagi Kira-kira Berapa nih Total Sekeseluruhan Aksesoris Yang dipake Di Kawasaki W175 Ini Simple tracker Ini Seri Dari Setang Seri Kalkulator Kalkulator Masa ngitung Gue yakin Sekolah juga Bolos aja Oke Liat Dari Setang Seri Tadi 90.000 Setang 90.000 Ditambah Ditambah Handgrip Handgrip 40.000 Ditambah Sepion 250.000 250.000 Coba Kakak Sini Kakak Jauh Jauh 3 item Baru Sepion Udah itu Ditambah Holder Sebelah Kanan 140.000 140.000 Ditambah Daymaker String Ukuran 7 in Berapa Seri Tambah 1 juta 1 juta Udah itu Ditambah Sepakbor Depan Belakang Kondisi Masih Bahan Tambah 70.000 70.000 Sepasang Lalu Disitu Ada Lampu Send Tadi Pakai Send Grill Itu Harga Berapa Seri Depan Belakang 4 biji Seri Tambah 110 Lalu Ditambah Lampu Lampu Stok Lampu Stok Kita Pakai Stok Grill Tadi Harga Diangka Berapa Seri 130 Setelah Itu Kita Pakai Sock Breaker Belakang Red Tabung Itu Harga Berapa Seri Terima Terima Lampu Oke Kenal Pot Kita Hitung Kenal Pot Itu Tadi Full Stainless Suara Free Flow Dia Full Dari Depan Belakang Stainless Itu PNPW 175 Dengan Harga Berapa Seri 500 Seri 500 500 Kira Kira Ada Lagi Nggak Seri Nah Mungkin Ban Ya Oh Ban Ban Depan Belakang Seri Ukuran 130 Belakang Sama Depan 120 Plus Ban Dalam Ya Tadi Ya Oke Tambah 340 340 Seri Tambah Ban Dalam 100 Ribu Nah Disini Kan Ada Beberapa Item Item Yang Kita Handmade Seri Ya Takut Ada Teman 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 Di Luar Sana Minta Dibikinkan Dudukan Lampu Sen Depan Belakang Yang Dimana Ditaruh Di Bawah Jok Dan Di Samping Segitiga Sok Blacker Depan Sama Dudukan Plat Nomor Depan Yang Biasanya Kawasaki 175 Itu Ditaruh Di Atas Lampu Depan Dirubah Menjadi Di Bawah Itu Kira Kira Anggaran Berapa Itu Sri Kira Kira Buat Depan Belakang Ya Dudukan Nomor Depan Ditambah Dudukan Sen Itu Di Angka 2,5 250 Itu Sudah Berikut Di Chat Hitam Itu Sri Ya Oke Berarti Teman Teman Kita Lihat Total Keseluruhan Aksesoris Yang Digunakan Oleh Kawasaki 175 Adalah 3 965 Cukup Murah Sekali Cukup Tidak Berat Untuk Kantong Para Pelajar Atau Mahasiswa Apalagi Untuk Para Berdasi Mungkin Selilit Itu Tapi Ini Harga Oke Cuy Ini Harga Hanya Harga Aksesoris Beda Lagi Sama Harga Pemasangan Oke Cuy Saya Ulang Lagi Ini Hanya Harga Aksesoris Bukan Harga Total Keseluruhan Cuy Jadi Untuk Ongkos Pemasangan Sama Setting Apa Kabel 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 Bodi Arus Itu Beda Lagi Dan Ada Satu Tambahan Lagi Dimana Kenal Pot Itu Kita Harus Setting Di Kaburator Itu Kita Harus Ganti Pilot Jet Sama Main Jet Menyesuaikan Karakter Kenalpot Ada Yang Menggunakan Punya Main Jet Tiger Sama Pilot Jet Supra Ada Punya Tiger Tiger Biasanya Cenderung Banyak Punya Tiger Di Ukuran 110 Sama 124 Apa Itu Ya Jadi Ini perlu Ada yang diganti Dalam Kaburator Pilot Jet Yang Dimana Pilot Jet Menggunakan Supra Ukuran 38 Sama Menjet Menggunakan Tiger Di Ukuran 110 Cuy Nah Itu Sangat Murah Ya Paling Satu Bijinya Sekitar 5000 Ya Bisa Lebih Tergantung Tokonya Jadi Teman Teman Bisa Cari Pilot Jet Di Bengkel Bengkel Terdekat Di Kota Anda Seperti Dan Bisa Langsung Dipasangkan Di Bengkel Bengkel Terdekat Di Kota Anda Cuy Jadi Buat Teman Teman Kira Kira Teman Pasti Ada Pertanyaan Tokonya Dimana Di Jadul Motorshop Ini Serang Cuy Serang Lo cari Di Map Jadul Motorshop Sudah Langsung Ada Cuy Tutup Di Kota Serang Ada Ada Di Cilegon Nah Di Luar Banten Gimana Teman Teman Yang Ingin Membeli Setelah Mendapatkan Produk Yang Nempel Di Kawasaki W175 Ini Bisa Di Nomor Di Bawah Ini Kalau Teman Teman Pengen Melihat Item Item Apa Ada Kita Punya Website Sama IG Nah Di Websitenya Di Link Dimana www.jadulmotorshop.com Nah Untuk Alamat IG Ada Di Bawah Ini Teman Teman Bisa Pilih Item Item Bisa Kalian Cek Semuanya Di Situ Dan Untuk Harga Bisa Langsung WA Di Nomor Yang Tadi Nah Kira Kira Pengiriman Itu Gimana Tuh Seri Pengiriman Apakah Setiap Item Atau Part Part Aksesoris Yang Kita Jual Ini Untuk Ongkos Kirim Gimana Tergantung Jauh Dekat Jadi untuk Ongkos Kirim Ditanggung oleh Pembeli Tentanggung oleh Pembeli Oke Jadi Buat Teman Teman Kalau Ingin Memiliki Aksesoris Yang Ada Di Kawasaki W175 Ini Bisa Hubungi Kita Dan Untuk Aksesoris Lainnya Kita Menyediakan Aksesoris Klasik Custom Seperti Dari Motor C70 CB D2 Custom Dari Tracker Chopper Bob Cafe Racer Kita Semua Ada Disitu Dan Buat Teman Teman Mungkin Video Ini Cukup Membantu Buat Teman Teman Yang Ingin Memodifikasi Kawasaki W175 Dengan Budget Yang Minim Dan Hasil Yang Bagus Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Video Ini Sangat Memuaskan Buat Teman Teman Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke Bye Bye Bye